Selamat datang di HOMEPIMPA NIGHT SHOW! Kisah. Lu kenapa jadi mirip ini dah? Lu kayak pisang busuk deh bang. Iya. Oke, kembali lagi di HOMEPIMPA NIGHT SHOW. Hari ini kita akan membahas... Apa sahabat-sahabat? Impian masa kecil atau mimpi adalah kunci untuk kita. Oh bener bang, mau bener. Oke, kita akan membahas impian atau mimpi. Mimpi adalah kunci. Jangan sampai gue jadi Alan Boy deh. Jangan deh tolong. Tolong banget. Tolong banget, jangan dah. I don't, I don't, I don't. Oh shit, here we go again. Oke, jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Lu waktu masa... Lu waktu masa kecil sering mimpi ya? Sering. Sering? Pasti. Mimpi basah gitu. Iya, bener. Cepet banget. Mimpi basah. Gini, kita buka akan ngebahas tentang mimpi. Kalian, tapi ini sebelum selanjut, ya kali lu orang nonton doang, kagak nge-like mah kacau. Gua rasa-rasa. Iya. Kacau. Rasa subrek juga ngaco lu. Like subrek harus. Comment mimpi lu orang apa sih. Betul, notifikasi belnya juga. Bener. Itu... Iya. Iya, sama komen. Jadi... Komen di bawah. Kalian tuh mimpi itu apa? Dari kecil lu kira-kira pengen jadi apa? Itu boleh komen di bawah, guys. Betul. Iya. Nah. Gimana kita mulai dari siapa? Bambang. Eh. Bang, lu mimpi lu tuh... Lu tuh mimpi lu pas masih kecil mimpi apa sih? Woy. Enggak. Ini gua bisa breakdown nih ya. Ini mungkin berlaku di semua orang, mungkin enggak juga ya. Tapi harusnya berlaku sih rata-rata semua. Waktu lu kecil mimpi pasti cuma ada tiga. Apa? Pemadam kebakaran, dokter, kalau enggak pilot. Iya enggak? Iya sih, tapi yang pemadam kebakaran enggak? Iya kan? Pemadam kebakaran enggak, gue. Gue enggak tiga-tiga enggak, co. Gue yang dokter, pilot, iya. Pemadam kebakaran enggak? Lu tahu yang ketiga mimpi gue apa? Yang ketiga. Apa? Jadi Polaranger. Iya, iya. Biasanya kecil tuh. Gitu kan? Antara tiga itu loh. Pilot, pemadam kebakaran. Eh, enggak boleh kayak gini. Pilot. Pilot, nah pemadam kebakaran, kalau enggak dokter. Biasanya gitu tuh. Lu apa emang kecil? Siapa? Lu jadi Hugh gak? Ego, 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 ego. Hugh gak? Iya. Hugh gak bro? Hugh gak? Tahan gue, mata gue. Lu dari kecil pengen jadi Hugh gak? Itu doang mimpi gue dari dulu tuh. Pengen jadi Hugh gak dari kecil. Tapi ini agak, agak, agak ot-nya dikit deh. Out of topic dikit deh. Iya. Hugh kan kalau nenang, kakinya di atas kepala ya. Iya, gitu. Coba lu bisa enggak? Coba lu bisa enggak? Panjang banget ya? Lu nendeng? Nih, lu nendeng sampai situ kan? Enggak mungkin sampai di atas kepala kan? Iya, iya. Dia itu... Bisa enggak di atas kepala ya? Gue, itu mimpi gue dulu. Pas masih kecil, jadi Hugh sih. Karena dia, menurut gue pria yang kuat. Kalau anak sekarang bilangnya tuh, Taf. Kuat. Dia yang masa nembak bola? Tembusin ombak, co! Iya, co! Iya, co! Itu kuat banget. Nah, gue pengen jadi Hugh dulu. Selain Hugh pasti ada dong yang realistiknya. Gak ada. Sumpah ada yang tanya. Hugh juga realistik, Kiong. Realistik banget ya, pemain bola kan? Iya, pemain bola sih. Tapi kan langkah dia kan non-realistik, angin. Eh, tapi gue... Realistis, suy. Gue bola, main bola, Kiong. Dulu gue bener-bener bola, aktif bola. Lu gak tau waktu kecil, Igo itu menendang bola ke ombak di pantai. Pantesan banyak bola ya di laut ya? Iya, gue digulung. Baju gue terus digulung ini ya. Kalau main. Beneran gue, cita-cita gue dulu jadi Hugh gak? Gue gak pernah menyebutkan dari kecil ya, pengen jadi dokter gitu. Aneh, pokoknya gue aneh. Masih kecil tuh aneh banget. Jadi Hugh gak gue deh. Tapi emang sih, kalau mau ngomongin, ini kartun yang kita tonton awal-awal tuh biasanya yang... Kurang lebih kita pengen jadi kartun itu gitu loh. Profesi yang ada di kartun itu gitu loh. Karena role model kita dulu tuh kartun, bro. Betul. Pasti, pasti. Iya sih. Gue tuh role modelnya kartun. Karena lu gak ada sosok. Apalagi gue ya, yatim sejak dini ya. Gue gak ada sosok, bro. Jadi sosok gue Hugh gak menurut gue. Kayak, anjir, someday gue harus jadi dia. Keren banget. Ada gak yang disini ya? Yang disini? Kan Igo kan pengen jadi Hugh gak, ada yang pengen jadi Shinchan gak ya? Sumpah, kalau ada yang pengen jadi Shinchan gue, respect gue sungkem. Bener-bener sungkem gue. Ngeri banget. Bisa lari-lari keluarin gajah. Kita jadi Shinchan sih, respect si Renzi. Apa, kalian berarti pernah merasakan pilot, pengen jadi pilot gitu ya? Iya, pernah. Gue banget. Kalau gue iya. Gue apa ya? Gue lupa loh waktu kecil loh, jujur. Yang paling lo inget apa? Gue. Dokter? Kecil ya, kecil. Gue, kalau gue dokter, pilot sama Power Ranger dulu, kalau gue tuh masih kecil. Power Ranger ya sih. Kalau dokter, mungkin karena doktrin dari orang tua ya, bahwa kan, nah kalau kamu udah besar, kamu udah jadi dokter. Kenapa mah? Karena dokter tuh biasanya kaya. Nah itu doktrinnya disitu ya. Kalau pilot, gue ngeliatnya, kan pertama kali waktu gue naik pesawat ke Jakarta waktu itu kan, ngeliat pilot tuh keren banget dengan seragam putihnya, pake topinya gitu kayaknya. Terus dikelilingin sama Pramugari gitu kan. Itu yang lu cari kan? Iya. Waktu kecil mana lu tau Pramugari tuh kaya gimana. Tapi dia dikelilingin banyak cewek-cewek gitu. Gue memang mesum sejak dini. Berarti emang lu harusnya jadi Sincan, coq. Jadi Sincan emang. Berarti gue, berarti gue. Lu harus jadi Sincan, coq. Lu berdua harus respect sama gue. Respect, kaya respect. Respect deh lu kalau Sincan deh. Lu apa bang? Gue kecil. Cuman pengen main PS2, PS, main layang-layang. Main gitu-gitu doang. Tapi itu bukan impian bang. Itu lumayan. Kayaknya waktu kecil seingat gue, kayaknya gue gak ada deh sama sekali deh. Iya, ini kita ini lagi nih. Kita ngebahasnya SD dulu deh ya. SD semua anak kecil, dari 0 sampai SD, gue rasa emang gak ada cita-cita. Makanya cita-cita itu Hyuga, Power Ranger, Tsubasa. Itulah cita-cita anak SD. Jadi kita sampai ke tahapin dulu tuh, 0 sampai SD. Gue Hyuga. Pas udah SMP pasti baru ada cita-cita. Yang real. Gue ingin menjadi sesuatu, tapi itu bukan cita-cita gitu loh. Gue ingin menjadi sesuatu. Dulu waktu kecil gue sering, gue kan sama sering nonton anime ya. Ada anime namanya Get Backers, mungkin ada yang tau. Kayaknya gue pernah denger deh, Get Backers. Kayak cerita-cerita anak sekolah gitu ya, Get Backers. Salah. Salah. Bukan ya. Gue pengen jadi salah satu karakternya itu yang, keren. Jadi ada dua karakter utama gitu. Yang satu megang listrik, yang satu lagi ini, kalau gak salah namanya ban ya, kalau gak salah ya. Gue lupa, lupa kalau inget. Gue pengen jadi yang satunya ini, karena keren. Gitu aja. Cuma pengen jadi kayak gitu. Iya itu pasti sih semua anak. Kayak gitu-gitu doang sih. Itu anak kecil ya. Anak kecil. Soalnya kita memang, gak mungkin lu ST tiba-tiba, pengen ada sih yang bener-bener udah realistis banget tuh ada. Ada-ada gue. Di pertemanan gue tuh kayak emang tolol-tolol. Kayak ada yang pengen jadi tachibana bersaudara. Padahal dia kok punya saudara. Padahal dia anak tunggal co. Yang jadi tachibana bersaudara gimana caranya. Berarti dia berharap punya adik. Cuma kan gak mungkin kembar. Dia kayak, gue aja jadi juga udah aneh. Dia pengen jadi tachibana bersaudara, tapi anak tunggal. Gue oblong banget. Temen-temen gue dulu tuh, SD begitu. Udah aneh-aneh dari SD tuh udah. Akhirnya aku minum co. Aku minum dari tadi. Pertama kali dia minum. Dari 2 jam. Iya. Tiba-tiba gue aus. Akhirnya aku. Sampai SD tuh cita-cita. Pastilah anak kecil. Karena kita role model. Kita bukan role model. Kita disuguhkannya. Cuma kartun. Betul. Apalagi angkatan kita belum ada Youtube. Belum ada Netflix. Betul. TV kabel ada. Tapi cuma kalangan tertentu. Jadi kayak. Mohon maaf deh gue masih kalangan tertentu. Mohon maaf. Bambang dia kaya. Dia punya TV kabel cowok. Tegak cowok. Tegak cowok. Gue gak ada. Bukan gue salah kaya atau kagak cowok. Enggak tapi dulu tuh emang. Emang perumahan gue masuk. Kalangan mahal. Berarti rumah lu mahal. TV kabel tuh mahal bang. Iya. Makanya cuma kalangan tertentu. Di area itu ya. Di area itu. Oke. Back to topic lagi. Kita langsung ke SMP coba ya. Ini udah mulai SMP. Baru nih. Menurut gue udah ada yang orang ngeh. Kayak. Kayak bakat gue ini deh. Iya gak? Gue SMP. Enggak. Kalau bakat gue belum. Cuman pertama kali gue mengetahui. Gue pengen. Cita-cita gue ini. Gue pengen jadi. Pembasket. Kalau enggak. Pesepak bola. Karena dulu tuh. Jaman-jaman. Slamdang. Slamdang. Jaman-jaman. Slamdang. Jaman-jaman. Ya Tsubasa juga masih. Juga gitu loh. Berarti lu ke influence. Jadi gue pengen jadi kayak gitu. Dari SD sampe SMP. Sama kartun berarti ya. Karena gue emang. Tiap hari tuh. Gue pasti nonton anime. Jadi tuh. Kalau lu ngomong kayak. Kartun-kartun yang di hari minggu. Itu jarang banget gue nonton. Jarang ya. Gue kebanyakan nonton animex. Itu udah. Udah pasti itu gue. Wah sama Sultan. Nontonnya animex. Kurang asem. Kalau kita spes tuh nanding. Gue nonton cuman. Gue nonton cuman kartun hari minggu. Gue keselepet nih sekarang nih. Dari situ juga gue belajar Inggris makanya gitu loh. Jadi gue nontonnya tuh kartun network, animex. Anjim. Nickelodeon. Anjim. Dulu. Belajar Inggris di sekolah gue. Orang di Global TV. Itunya bahasa Indonesia. Combsbobnya bahasa Indonesia. Kagak bahasa Inggris. Gue belajar Inggris dari situ sih. Kita cinta yang realistis deh lu orang. Ngehnya kapan? Kayaknya keren ya gue jadi. Ya Akyong udah ya dari SD pilot lu ya. Udah gue dari SD udah realistik gue. Pilot. Gue mungkin SMA sih. Karena kan SMA kan kita pecah tuh. IPA atau IPS gitu kan. Ya SMA tuh. Emang udah. Ya ya ya. Dulu SMA pecah. Udah mulai memikirkan gitu loh. Kuliah lu bakal mau masuk apa. Bakal mau apa. SMA tuh ya. Terus disitunya sih. Akhirnya disana lu. Lalu emang kapan? Lu mulai memutuskan. Oh. Memutuskan kayaknya. Kalau memutuskan ya SMA sih kayaknya ya. SMA ya. Tapi. Langkahnya. Dari SD gue langkah yang gue ambil. SMA baru kayak. Kayaknya gue mau deh. Pas. Ini juga sebenernya karena ini sih. Karena tuntutan keluarga sih. Gue rasa-rasa sama kalau gue. Tiba-tiba kan gue dijual sama nyokap gue. Diikuti keater. Oh iya iya iya. Ikutin casting. Akhirnya sinetron-sinetron. Nah. Ternyata gue ngehnya. Pas SMP. Kayaknya gue mau nge-band aja. Jadi gue udah nge-band-nge-band dari SMP. Ngehnya pas gue. Kayaknya gue mau jadi anak band deh. Itu pas SMA juga. Baru kayak mikir gitu. Tapi startnya ya gara-gara. Bukan gue mau. Tiba-tiba nyokap gue. Daftarin ke salah satu agency. Manajemen Jakarta gitu. Ini anak gue dijadiin casting. Padahal gue mah gak tau. Terus nyokap gue masukin yaudah. Dari situ startnya. Gue malah waktu SD anjir digituin. Ngeri apa mah juga. Kagak. Dijual juga. Gue dijual juga. Gue gak tau ya. Masih inget atau kagak orangnya. Kalau lu tau Joshua. Tau Joshua tau. Air di kobok-kobok. Airnya di kobok-kobok itu. Kayaknya suaminya si Clay ya. Clay. Suaminya si Clay. Kalau dia masih inget gue ya syukur. Kalau gak yaudah. Sempet temenan sama dia gitu dulu. Waktu kecil. Karena sempat kerja di project bareng atau di. Belajar bareng gitu buat acting. Atau gimana gitu. Gue lupa dulu. Berarti gue simpulkan. Tadi pas SMA cita-cita Yogi itu. Ternyata pengen jadi penge-band. Pas SMA yang real. Kalau lu tadi Bang. Cita-cita lu SMA. Masih rancu. Pas SMA gue baru. Eh apa? Gue udah tau. Apa? Gue pengen jadi dokter bro. Serius, serius, serius. Gue pengen jadi dokter bro. Waktu SMA. Dari orang yang nonton anime setiap sehari. Tiba-tiba kenapa lu mau jadi dokter anjing. Karena anime juga co. Gue bohong co. Gini. Gue gak tau ya. Lu tau atau kaget. Lu tau dokter blackjack gak anime? Pernah liat judul cover depannya gak pernah nonton? Yaudah pokoknya dokter blackjack. Mungkin ada yang tau ya. Di penonton-penonton nih. Karena anime itu. Gue jadi pengen jadi dokter co. Terus sempet berubah lagi tuh. Semet berubah lagi tuh. Gara-gara anime juga. Lu tau GTO gak? Great Teacher Onizuka. Great Teacher Onizuka. Tau. Gue pengen jadi guru co. Gue tau berubah-berubah co. GTO bukan gurunya guru bangsat. Iya guru bangsat. Guru preman. Guru preman gitu. Tapi gara-gara gitu gue jadi pengen jadi guru. Ngerti gak lu? Ter-influen tau gak? Bang. Lu tau ini gak? Pak Nube gak? Tau gak lu cerita? Lu gak pengen jadi itu punya tangan setan? Nube. Eh tapi ngomong Nube. Lu pernah SD bikin-bikin jari Nube gak? Oh iya iya. Pernah pernah pernah. Gue cakar-cakar orang gini. Pake jari Nube. Gue bikin pake kertas. Itu. Keren juga lu. Lu kapan Giong? Apa? Iya. Sebenernya. Kayak mak. Oke. Gue mau. Gue dari SD udah. Ininya tuh pilot sebenernya. Kalo dokter kan doktrin dari orang tua. Tapi pada saat SMA. Kan. Nah ini sama nih. Pecah kan. IPA IPS. Kalau lu mau jadi dokter. Lu harus IPA. Betul. Kan pelajarannya kimia ini kan. Gue ngerasa di titik itu. Kayaknya gue gak sanggup deh jadi dokter. Semua pelajaran IPA gue tuh. Yang paling bikin kepakaran jenggor tuh. Fisika sama kimia. Itu gue paling bego tuh. Wah itu paling asik kalo gue. Fisika sama kimia gue paling bego tuh. Bentar bentar. Ini semua IPA emang kalian? Gue IPS. Enggak. Gue IPS. Gue IPS. Cuma gue bisa milih IPA. Oke lanjut Giong. Nah itu dari sana gue pikir. Ini kayaknya non realistik nih. Kalo gue jadi dokter nih. Mati orang-orang lu? Kayaknya gak bisa dijanjian. Orang mati nih di. Di tangan gue nih. Udahlah gue buang mimpi itu. Terus akhirnya. Lu dapet mimpi baru dong. Kan lu masuk IPS. Iya. Masuk IPS. Mimpi gue jadi pengusaha handal. Karena masuk IPS? Iya. Karena gue mutusnya langsung banting setir. Kayaknya gue bisnismen deh. Kayaknya gitu loh. Lu yakin? Apa tuh yang memicu lu? Gue pengen jadi bisnismen. Apa yang nge-trigger lu gitu loh? Nah yang nge-trigger gue gini. Kan dulu usaha keluarga gue kan buka toko. Buka toko nih. Waktu dari SD sampe gede tuh gue. Kalo disuruh ke toko gue males. Karena gak sesuai dengan cita-cita gue. Jaga toko gitu. Nah pas SMA itu. Karena gue ngerasa udah pecah. Masuk IPS gitu kan. Gue jadi fokus. Coba ah dagang gimana sih caranya. Gue baru mulai dateng ke usaha keluarga gitu. Terus akhirnya gue coba ngelayanin orang. Ternyata seru juga ya ngelayanin orang gitu loh. Pedagang gitu loh. Interaksi langsung sama orang gitu. Disitu. Mimpi gue jadi ke breakdownnya. Jadi pengen jadi pengusaha gitu. Jadi tigernya karena lu berkomunikasi dengan customer. Iya ternyata gue suka sekali ngomong sama orang lain pelanggan gitu. Gue suka gitu. Pren juga loh. Nah kan ada satu triknya yang diajarin bokap gue. Ini di semua orang bisnis pasti gitu deh. Bagaimana caranya lu nyuruh orang beli barang padahal dia belum butuh sekarang. Gimana tuh? Gimana? Nah ini contohnya nih. Kan waktu itu kan usaha keluarga gue bergeraknya di bidang spare part mobil. Ya kan? Jadi sebenarnya misalnya dia mau beli kampas rem. Ya kan? Nah. Logika dari. Jadi yang diajarin sama bokap gue. Logika. Kalau dia udah nyari kampas rem berarti nomor satu. Mobilnya udah berumur. Sampai ya minimal udah lama gitu. Mobilnya udah jalan gitu kan. Pasti karet-karet di atas-atasnya atau tie rod. Ada namanya tuh tie rod. Jadi buat ngikat ban itu ke besi gini. Itu pasti akan rusak. Tapi orang tuh kadang-kadang nggan gitu loh. Menggantinya. Karena orang sifatnya kalau belum rusak gak akan diganti. Nah tuh gue diajarin sama bokap gue. Ya dengan speak-speak kita pak. Ini kalau bapak udah ganti kampas rem baru. Kalau ininya gak diganti sayang loh pak. Ininya baru. Kalau ininya copor gimana pak? Iya juga ya kata bapak itu. Kalau ini saya ganti baru ngeremnya bagus. Tapi ininya tanggal. Yang ada kecelakaan gitu. Nah berpikir tuh untuk akhirnya. Dia padahal pengen beli kampas rem doang. Jadi beli juga tuh. Barang-barang atasnya. Seru ya ternyata ya. Gitu loh. Disitu. Kepake gak Giong? Kepake sih waktu gue masih dagang. Sekarang? Sekarang kan kita kan pedagang konten bro. Kan lu dagang ini? Iya. Merchandise? Jual diri. Hah? Ada merchandise. Iya kan? Iya kalau merchandise mungkin masih belum masuk situ lah. Jadi kalau kamu gak beli baju ini. Lu gak dapet tulisan Giong Tower gitu misalkan. Iya. Gak ada yang peduli. Itu juga bisnis soal Giong. Karena gak membahayakan nyawa orang. Kalau gak ada tulisan Giong Power banget. Oh berarti bisnisnya itu cuma berlaku kalau yang berbahaya. Ya enggak. Bisnis yang kebutuhan orang lah kita bilang ya. Yang memang lu pake sehari-hari dan ada resiko terjadi sesuatu kalau gak lu ganti. Nah gitu lah istilahnya. Oke. Bisnis lu ya. SMA ya. Bisnismen. Gue disitu gue pengen SMA. Keren sih. Keren sih lu. Keren sih. Karena pada masa itu kan mimpi gue tinggal pilot tuh. Karena dokter udah gak mungkin kan. Gue sempet waktu itu mau lulus SMA kan ditanyain tuh. Lu orang eh lu mau jadi apa nanti lulus SMA? Pengen jadi pilot gue bilang. Gue sempet nyari tau. Gue nyari taunya ke Bandung tuh. Yang sekolah pilot Adi Sucipto. Gue cari tau disana syarat-syaratnya apa. Badan juga udah kena. Gue kan udah mulai membesarkan dari SMA tuh. Badan kena. Untuk kacamata gue lulus. Gak boleh berkacamata kalau jadi pilot. Gak boleh. Emang. Terus biayanya. Fantastik. Begitu gue kasih tau ke bokap gue langsung kena damprat. 500 juta Waktu jaman gue 500 Mungkin jaman sekarang udah M kali ya Udah M Jadi kata bokap gue Jadi terpaksa pada saat SMA itu gue membuang Semua mimpi-mimpi gue yang dari kecil Semuanya kebuang Jadi mimpi lo tuh terhambat karena Ekonomi jatuhnya Kalau pilot ya karena ekonomi Kalau dokter terhambat otak gue sendiri Gue mengaku menyerah Gak sanggup gue Dengan dokter-dokter gitu Keren juga Akyong keren loh Mimpinya tuh mimpi yang Pekerjaan yang pekerjaan Konvensional Mimpi lo Giong Kalau dari gue Yang gue bilang Akyong keren tuh Kalau seandainya dia gak terhambat Ekonomi dia bisa nyampe kesitu Iya mungkin gue bisa Jadi pilot Soalnya Tapi di era Akyong memang konvensional pasti ya Dan orang Dan mungkin pada masa gue itu Era itu Orang tua kurang Supportif ya Sama apa keinginan anak Jadi Malahan impian ini Gue gak tau nih mungkin ada juga dari kalian yang merasa gitu Kalau dalam kasusnya kayak bapak gue kan Sorry-sorry nih kan Kalau kalian kan Gue kan dari kecil emang udah gak punya bapak Bapak gue tuh tipikalnya yang Yang udah langsung Dia yang Mahatin jalan masa depan Jadi Dia pengennya lu jadi apa gitu Emang dari dulu tuh bokap gue pengennya gue bisnis Jadi dia gak setuju dengan ide-ide lain yang kayak misalnya gue pengen jadi anak band lah Atau jadi pembalap Gue sempet pengen jadi pembalap motor Karena terinfluence Valentino Rossi Sebelum Valentino Rossi tuh ada Kenny Roberts Junior Pembalap tim Suzuki Motor gue pertama kan Suzuki Gue terinfluence dia Suzuki sama Iya Jadi gak pernah di Gak pernah di Apalah Gak pernah diizinkan lah Istilahnya Apa sih mimpi lu Langsung Dibuang jauh-jauh sama Dipentalin sama orang tua gue Jadi dia yang mikirin Lu nanti gede harus jadi ini Gitu Nah untungnya gue gak sampai kayak gitu sih Nah kalau orang tua gue gitu Gue kan sempet Bapak gue masih ada ya Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau gue ngeliat bapak gue harus ngeliat ke tanah dulu gitu ya Sama kita bertiga ngeliatnya ke tanah sekarang Jadi Gue lebih ke Bokap gue bilang Kayak Mau gue Ngikutin jejaknya dia gitu Jadi akuntan Kayak gitu Cuma ngomong gitu loh Tapi dia Kalau gue mau ngapain Oh yaudah diinin aja sama dia Ditepok Geplek Tadi kan lu begini-begini Diinin sama dia Digeplok dong Ya disupport Disupport Keren Kalau gue Masih kecil Bokap gue pernah bilang Gak bilang apa-apa Iya makanya lo diem kan Dia gak bilang apa-apa cowok Kan dari gue kecil doang ketemunya Dia gak bilang apa-apa Tapi keren Gue cukup respect sama Mungkin beda era juga Tapi kalau lo bisa Di era lo tuh menjadi pilot Itu wah Eh enggak bukan era lo sih Sampai sekarang pun Jadi pilot itu wah sih Iya Keren Kalau gue itu Gue suka tuh Pilot Tadi bilangnya lo mau jadi apa goy Gue lupa Anak band Anak band Anak band Anak band Gue cita-cita gue tuh Dari dulu tuh gak pernah Yang konvensional Aneh pokoknya Cuman lu jadi-cita Lu pengen jadi anak band tuh Karena terinfluen siapa gitu Ada role modelnya gak Ya itu Dari JB Asking Alexandria JB belum lahir Belum ada Oh belum Dari Green Day Asking Alexandria Gitu-gitu kayak ngeliat Keren banget gitu loh Jadi anak band Dan akhirnya sempet tercapai ya gak Tercapai Nyokap gue sesupport itu Gue manggung sana sini Siapa ya udah manggung Kemana-mana Nyokap gue mensupport itu Ya cuman Gak Gak bisa Inilah Untuk Sebenernya bisa Untuk hidup Cuma Kayaknya Di gue tuh Gak bisa gitu Terus gue coba terus Bener-bener coba terus Tapi gak pernah bisa Untuk Survive di musik gue Nah Itu pengen kita denger tuh Itu pas gue udah kenal lo Gue kan ketemu lo kan kuliah nih Itu Lo lagi ngejalani mimpi lo sebagai Nge-band Atau itu Setelah Lo udah mikir Setelah lo udah stop Itu Gue sampe semester Dua lah Jadi dari SMP Sampe semester dua tuh Gue masih aktif tuh Nge-band 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 Nge-gig Nge-gig sono Nge-gig sini gitu ya Gig semua gue sikat-sikatin Terus tapi kayak Dulu tuh Kalo panggung tuh Sebenernya kita tuh Kita ngebayar bang Beli slot Ngerti? Ngerti Kalo misalkan buat yang belum terkenal Emang Kita beli slot Karena kan Kita cari panggung ya Kiong Gue beli Beli slot Atau Dituker dengan tiket Tiketnya gue jualin gitu loh Gue gak usah bayar Tapi gue Dikasih tiket sama Panitia Tiketnya gue jualin Atau ya dibayar ya Dibayar cuma Anggur Merah gitu loh Sebegitunya dulu Jadi udah kayak Gak hidup lah Gak hidup lah Gue jadi inget cerita lu dulu Kan lu sempet cerita ya Lu Lu naik motor Ujian-ujanan Di barang Anggur Merah Iya co Gue Gue Naik motor Dulu tuh gue manggung di Ini jauh banget Di Sangyang Sangyang tuh jauh Tangerang Gor Sangyang Itu jauh banget co Bener-bener jauh banget Gue Bawa-bawa bas gitu Gitu Buat mengejar nimpi gue Tapi Nama grup band lu dulu apa gue Nama grup band lu Jangan Jangan gue sebutin Ntar bisa dicari Oh itu gak disebut Tapi grup ini sempet Lu punya fans berarti Yang suka liat lu manggung Enggak Enggak Yang kuat banget Enggak cuma Ya Cuma ada yang suka dengan Gaya musik band lu Gitu ya Iya Nah Kayak foto-foto gue yang Pernah gue share di Instagram gue kan Pas gue manggung Ada kayak 60-50 orang Nonton Ada Tapi Tidak yang gue manggung Serame itu Ada yang gue manggung Sepi Ada Ada yang gue manggung Pas lagi rame Terus gini nih gue Pertanyaannya nih Berarti kan mimpi lu cukup kuat Sampai lu jalanin Sampai kuliah Ya kan Lu berarti Sejauh apapun lu tempu Berarti lu termasuk Orang yang determinasi Konsisten juga Nah apa yang akhirnya Membuat lu Membuang mimpi lu Yang bener-bener lu Pegang teguh ini Karena faktor apa Bisa lu ceritain gak Karena ya gue harus Survive dulu Nyelamatkan diri gue dulu Duit Duit Oh berarti faktor utamanya Karena duit Iya sebenernya Gue masih sampai sekarang Masih pengen nge-band Bahkan Tahun lalu gue masih nge-band Malah Setelah nge-youtube Gue masih nge-band Saking gue pengennya gitu loh Nah cuma pas saat itu Gue kayak Gue harus cari duit sih Duit dulu lah Baru Gue mikirnya Idealis gue udah cukup Kalau gue udah bisa dapet duit Baru gue boleh main idealis lagi gitu Berarti lu ada kemungkinan besar Lu kalau misalnya Punya Duit dan apa segala macem Udah cukup Lu balik nge-band lagi Bisa? Bisa Bisa banget Sampai sekarang gue masih mau Karena Gue tuh orangnya tipikal Yang kalau udah satu Gue harus Nyampe Harus tercapai Gimanapun caranya Oh ini Lu tau tuh Dia keluar sih anjing Ini konsepnya gimana nih orang nih Gue tau headsetnya masih lengket di kepala nih orang Dia bener-bener semua mudia lu Dia bener-bener semua mudia sialan Emang udah pake color kemana-mana pake boxer Gak apa-apa kita lanjut berdua dulu Nah lu abis Pilot Tipe Kiong kan gak dapet tuh Gak dapet Karena ekonomi Terus Bisnis Lu langsung running bisnis keluarga Atau kayak Bokap lu Ya lu usaha sendirilah Usaha sendirilah Itu yang dia bilang Modal Dimodalin Gak dimodalin juga Sampai detik ini sih sebenernya Ya bokap gue adalah Modalin gue beberapa usaha gue yang kayak Gue pernah cerita sama lu kan Gue pernah buka sembilan kali bisnis Dari sembilan bisnis itu Cuman Tiga bisnis yang dimodalin bokap gue Sisanya Usaha gue sendiri Nah iya maksudnya lu dapet uangnya dari mana Awal lu berbisnis kan gak mungkin Gak ada duit Alright Jadi bisnis awal gue Pertama kali itu dulu gue Kan bengkel ya Di Jakarta Itu dimodalin bokap gue Yang untuk berikutnya itu Gue ada yang bisnis yang gue modal sendiri Kayak toko feb gue Gue modal sendiri Itu mau tau caranya pake apa Kartu kredit Wow Gue modal tanpa usaha Nol Pake kartu kredit semuanya Nombok banget dong berarti dong Kayak bulan berapa Jadi gini Jadi misalnya gini Gue gak punya Gue waktu tuh toko aja belum punya gitu loh istilahnya Gue masih cuman pake etala sekecil Dari hasil gue jualan Gue dari dulu tuh emang Sebutannya tukang pakang lah ya Jadi gue tuh dari dulu tuh Karena gue dulu orangnya extrovert banget Misalnya Bambang punya mobil Gue punya mobil Anak mobil kan suka beli velg tuh Velg Nalpot Gue akan mencalokan antara misalnya Eh Ren Kiong Gue mau jual velg nih Ntar kalo lo kejual bagian lo segini Kalau udah beres pokoknya nih bagian lo gitu Nah misalnya gue kenalin sama Igoy nih Gue gak kenalin gue bilang gue punya barang gitu Nah sama Igoy Igoy suka Cocok Deal Dari Igoy gue dapet duit lagi Jadi gue dapet dua kali duit Dari Bambang dapet Dari gue dapet duit itu gue kumpul-kumpulin Gue simpen Mediator jatuhnya Ya gue jadi mediator gitu Tapi Seolah-olah gue yang punya barang Lu di belakang layar Gak ada urusan Nah dari dude itu gue beli etalase Untuk barangnya gue gak punya uang sama sekali Gimana caranya? Gue punya kartu kredit Gue pun punya kartu kredit itu bukan kenapa Karena dulu gue Masih inget gak jaman dulu itu Operator handphone itu masih belum banyak Ada satu kartu tuh Kartu mentari Iya Itu Gue langganan disana tuh Yang bayar bulanan itu Apa? Pasca Apa? Prabayar Pasca bayar Pasca bayar Pasca bayar Nah dia itu punya kerjasama dengan salah satu bank lah istilahnya Karena gue udah jadi pelanggan dia lebih kurang setahun Pelanggan mentari itu Ditelepon lah sama salah satu bank ditawarin kartu kredit Tanpa syarat Pada waktu itu Nah akhirnya dapet gue kartunya Limitnya lumayan lagi 10 10 juta Nah jadi begitu gue mau buka toko Vap Gue langsung Ini gue Semua yang tuh gue kontak gitu Bro gue mau beli ambil barang Tapi Pembayarannya Gue cicil ya Pake kartu kredit Dan diiyain gitu Nah dari sana gue puterin dulu seuangnya Gitu Berani juga ya Mau gak mau Mau gak mau Tapi lo sempet ada kepikiran Untuk kerja-kerja Yang Ya kerja gitu loh Bukan yang buka bisnis Udah 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 pernah gue jalanin juga Gue pernah kerja Gak cocok ternyata sama gue Gue pernah kerja di Mungkin gue udah pernah cerita juga ke kalian ya Di Kuningan gue kerja Coba kan ini kan buat ini gitu Ya di Kuningan gue pernah kerja Kantoran Dengan posisi waktu itu gue masih Ngekosnya di Karawaci Gue kerja di suatu perusahaan yang bergeraknya Di bagian ekspor-impor Kargo Adanya di Kuningan Karena mahal Kan otomatis gue harus naik bus kan Dari Karawaci ke sana Dulu Baswe belum ada Dulu Baswe belum ada Belum ada Pake bus Ada dua pilihan Bus ekonomi yang tanpa AC Atau bis yang pake AC Gue masih inget itu bis pake AC Nyampai ke Semanggi 15 ribu Kalo AC Kalo tanpa AC 8 ribu Nah gue kerja kesana Masuk kantoran Gue pilih yang tidak ber AC dong Karena gue mau mengirit duit Baju gue basah semua Nyampe kantor Disitu gue kena haras Sama manajer kantornya Katanya gue bau Harus mandi Harus beli baju Penampilan gue gak Gak etiket banget Buat kerja kantoran Gue dimaki-maki Disitu Telat sebentar aja Dia gak mau tau Pokoknya alasan lu Mau apapun Lu telat-telat Kena maki Kena maki Di permalukan Di seluruh kantor Di permalukan Nah gue alamin kayak gitu Selama beberapa hari Akhirnya gue Yang sebenernya Sampai titik Titik Tak ini orang gitu loh Udah gue mandi Gue dikatain bau badan Padahal dengan kondisi Para kukang memang Keringat-keringat gitu kan Mau gimana gitu loh Sampai gue dipermalukan Di depan itu Diketawain sama orang kantor Dan gue langsung bilang Gue berhenti Gue lempar tuh baju Di depan muka dia Tonjok gak? Gak pake baju dong? Hah? Gak pake baju dong? Pake singlet Kan kalo kantoran Lu pake kemeja Terus ada singlet dalamnya Gua pake singlet keluar Tonjok gak? Gak gue tonjok Gak Gak seru Yang gue tonjok dosen gue Yang gue tonjok Gue yang ngomong-ngomong Lu kuliah ya? Iya Kita juga kuliah anjing goy Kita semua bertiga kuliah Cuman gak lulus aja Ambil lu juga gak lulus? Enggak Gak lulus dia Sama Gue lulus semester 1 Semester 2 Terus abis kerja kantor Itu berarti sebelum bisnis dong Kiong? Ya sebelum bisnis itu Waktu gue masih kuliah lah itu Dikatain bau Jadi ternyata kerja sama orang itu Ya itu yang gue rasakan Itu bener-bener ada ya Apa namanya Sikut-sikutan secara nyata Boss yang kejam Terus kayak Kerja dalam tekanan Itu banyak loh Jadi kayak Gue anak baru Tapi senioritas itu bermain Jadi kayak Ini kerjaan ini sebenernya tugas dia gitu Tapi dilemparin ke kita gitu Ngerti gak? Ya Ngerti-ngerti Jadi merangkap jadi office boy Begitu ada dokumen disuruh fotokopi Itu gue yang disuruh Terus ada klien datang Ngurusin minumannya Kopinya atau apa Itu pasti gue yang disuruh Udah kayak babu gitu kan Ya gue jalanin gak apa-apa Terus misalnya ada kerjaan disuruh Periksa dokumen Gue juga yang disuruh Itulah pokoknya Yang gue alamin tuh Ntar ada yang salah Gue yang dimaking Bukan orangnya Harusnya kan gue ada yang supervise Karena gue anak baru gitu kan Ada yang periksa atau apa Gak ada Jadi tanggung jawab dia dilempar ke gue Gokil Tapi emang itu Emang kurang lebih dunia kantor kayak gitu ya Dunia kantor emang kayak gitu Senioritas ada Dan banyak orang yang Mempergunakan senioritas Atau lama kerja disana untuk Membully Anak barulah istilahnya gitu Perkantoran Dari situ lu baru Wah Gue mau ngajuti mimpi gue aja Gini deh Kayaknya gue gak cocok kerja sama orang deh Disitu gue berpikir disitu Karena Kayaknya Gue dapet duit Tapi kalo gue gak seneng Kayaknya gue bisa cepet mati deh Dalam hati gue gitu Dan akhirnya lu memutuskan untuk melanjutkan mimpi lu Membuka bisnis gitu jatuh ya Ya Ini gue buka bisnis Minimal gak ada orang yang nyuruh gue harus apa Gue yang menentukan nasib gue sendiri Gitu Lu embang Apa? Lu abis SMA itu Lu yang pengen Apa tadi jadi Setelah dokter apa? Apa yang dia anjing juga? Pebasket Pebasket Dokter Kan setelah dokter Setelah dokter Setelah dokter gak ada Gak ada Pokoknya gue pengen jadi pembahaskan Tengok sepak bola Akhirnya gue pengen jadi dokter Tapi Ujungnya kenapa gak jadi Karena Kenapa? 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 Coba Kan lu tau sendiri ya Gue paket Iya Gue gak tau cerita itu Lu masih kan Soalnya di rumah Gitu Enggak Dia paket C Pokoknya Iya Dia paket C Gue pake C Karena Gue kan sempet gak naik kelas juga kan Gara-gara berantem Sama guru Jadi gue ketinggalan Jadi kalo seandainya gue gak pake C Gue gak akan ketemu Igo ya Karena jadi beda Angkatan Ini loh Jadi beda angkatan Oh harusnya tuh berarti Tingkatan lu di atas Igo ya harusnya? Iya Tingkatan gue tuh emang harusnya sama Sama Igo ya Oh Angkatan gue tuh emang sama Kayak Igo ya gitu loh Kalo lu gak pake C Berarti jadi adik kelasnya Igo ya Kalo gue gak pake C Iya Gue dibawanya Igo ya gitu Beda angkatan Beda setahun Beda setahun jadinya Nah Terus Waktu itu Karena gue Pake C aja telat Jadi Gue harus milih Universitas mana yang Masih bisa nerima orang gitu loh Karena kan udah telat gitu loh Waktunya Oh iya iya Salah satunya Universitas ini yang kalian masukin kedua Iya Eh Salah satunya itu Oke oke Karena sih Emang dia lagi buka banyak Banyak ini tau Kan kita angetan awal Ya Jadi tuh dia Dia waktunya tuh Sama Kan yang dimana harusnya Udah Udah kelar nih Buat penerimaan Mahasiswa baru Dia masih nerima Masih buka Masih nerima Masih Sebulan dua bulan Setelah itu masih ada nerimaan gitu loh Bahkan abis gue Daftar aja Mereka masih ada waktu gitu loh Buat orang lain daftar Berarti lu Masuk ke universitas yang mana yang bisa terima lu lah gitu intinya ya Iya Dan gue sempet coba dua universitas oke tuh Jadi Ini juga gak ketolol sih Karena gue gak ada pilihan ya Jadi Cita-cita gue berubah-berubah nih Gara-gara dua universitas ini Jadi salah satunya Universitas kita yang sekarang koy Salah satunya lagi Itu universitas untuk sipil Teknik sipil Dimana Wow Gue bisa jadi insinyur Kalo gue disitu Insinyur Alison Juniansyah Dimana bang Insinyur gue UPJ UPJ Pembangunan Jaya Kan itu kan juga baru Dia kan baru kan Dia baru kan Gue udah ngetes Gue udah ngetes semua Cuman Kenapa gue malah masuk ke konifitor sekarang Karena dia lebih dulu Untuk bilang gue lulus Oh Gue lolos gitu loh Jadi Yang satu lagi nih Kan belum tau Juga Berapa lama nih Gue harus nunggu lagi Yang jadinya gue pilih ke Yang UMN dulu gitu Ternyata Eh yang di UPJ Lolos juga gue Terus karena udah keburu Ambil yang satu lagi Lu buang yang itu Betul Terus Cita-cita lu menjadi apa Masa gue main anjing Sabar dulu Sabar dulu Awalnya ada cafe kan Kita kan Gue bingung nih Gue gak bisa gambar Sama sekali gak bisa gambar Yang gue ngerti cuman Gue ngerti komputer gitu Gue gede mau jadi apa Cok Bingung dong Bingung dong Bingung kan Terus ternyata ada Ini hal yang bikin gue masuk ke sinematografi Karena animasi lu pasti harus gambar Iya Iya gak Mau jelek mau bagus Intinya sebenarnya harus gambar gitu Sedangkan Gambar gue udah pasti jelek Nilai pasti jelek Yang satu lagi desain grafis Kayak mana bisa Mau gak mau sinematografi kan Berarti lu semuanya kepepet ya Lu kepepet semuanya kepepet Mau gak mau sinematografi Untungnya Untungnya Gue Masih mau belajar gitu Dan kalo belajar Gue masih agak cepet Jadi gue kenapa Ngambil sinematografi ya Editing Dan kerjaan gue Pindah jadi editor Editor dan embel Tapi gak ada maksud untuk Mimpi Mimpi gue gak masuk disitu Sebenernya Mimpi gue gak masuk disitu Dan akhirnya sekarang Akhirnya ujung-ujung ke sekarang gitu kan Iya Mimpi gue sekarang sih sebenernya Masih sama sih Apa tuh? Gue pengen jadi dokter Cuma tetep gak akan bisa Bangsat Jadi sekarang pun Situ-situin lu dokter ya Gue pengen jadi dokter cok Gue gak akan mau Sama dokter lu Ceren banget Eh gak nih gue kasih tau ya Nih si Si kampret hilang Nih Kiong Nilai Biologi gue tuh bagus Kimian gue bagus Fisikal gue bagus Gue bisa masuk IPA Cuma waktu itu gue ngambil IPS Nah ini juga tolol nih gue Kenapa? Kenapa? Waktu SMA tuh gue ngambil IPS Kenapa? Karena satu Karena gue gak ngerti IPS sama sekali Makanya gue ambil IPS Karena lu pengen belajar IPS gitu Betul Itu alasannya Keren banget lu Kenapa gue pengen ngambil IPS juga Karena dulu tuh gue Gue sampe sekarang juga sebenernya Itu kan introvert gitu kan Ya Gue pengen bisa belajar ngobrol Karena disitu ada sosiologi Gue kira itu Pembelajaran dimana kita harus ngomong ke orang Enggak Anjim Enggak Ternyata bukan Ternyata bisa Tapi lingkungan Tapi gue akui Gue gak tau dengan sekolah lu ya Lingkungan IPS dan IPA beda jauh bang IPA tuh memang anak-anak lebih tekun belajar Kurang bersosialisasi Anak IPS emang lebih nyantai Dan emang suka hangout gitu loh Gue gak tau di sekolah lu gimana Sebenernya iya Sebenernya iya Cuman kayak alasan kenapa gue ngambil IPS tuh Gara-gara itu doang Karena gue pengen belajar lebih dalam Lu sih keren Padahal Kalo gue ngambil IPA Gue harus jadi dokter ya Kalau berdua sih keren Belum tentu sih bang Belum tentu sih Cita-cita lu berdua tuh Bisa Keren Jelas Cita-cita lu berdua tuh keren gitu loh Ter Apa ya Terstruktur Enggak cu Gue semuanya kepepet aja Iya sih Dia semuanya kepepet Gak ada yang terstruktur dia Nah kalo lu goy Lu kenapa mutuskan ke universitas lu yang sekarang Yang kemarin itu Ini gue udah pernah ngomong nih Sebenernya ini juga Gue tuh bener-bener orang yang bodoh banget akademis Sebodoh itu gue sama akademis Gue masuk Kampus gue ini Gue tuh ditolak sama kampus itu bro Gue baru tau bro Gue inget lagi ceritanya Gue Gue tuh fokus Gue tuh cuma band 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 Pendidikan shit lah Dulu tuh kayak Fuck fuck school gitu loh Gue bener-bener cuma musik hidup gue Gue kuliah Masuk Ngetes tuh Cerah 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 Berapa minggu kemudian diumumin Gue ditolak anjing Terus 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 Nyokap gue tuh bener-bener Beruntungnya gue punya nyokap yang serok and roll itu Dulu gue punya mantan lah Pinter mantan gue Di sekolahnya Di sekolah gue SMA itu termasuk Orang yang pinter Nyokap gue bilang Misalnya anggap namanya bunga lah ya Bunga Kamu tante bayarin Formulirnya doang Kamu tante bayarin formulirnya Kamu ikut yogi tes Jadi Mantan gue itu Nemenin gue Ikut tes di UMN Dia yang ngisi ujian gue Kertas ujian gue Gue gambar-gambar Terus Pas dikumpulin Yang dia kerjain bener Tulisnya namanya yogi Yang gue Gambar-gambar Tulisnya namanya bunga Pas dikumpulin Akhirnya gue keterima Jadi gue bisa masuk UMN Bukan karena otak gue Tapi karena otaknya dia Tolok Tolok Gak tapi kenapa universitasnya Harus kesitu gitu Emang lu berpikiran Spesifik kan UMN itu Oh gue pernah di BINUS Gue ngetes di BINUS Dia tolak juga Berarti lu Berarti lu karena kepepet juga Berarti mirip Bambang gitu Universitas mana Mau terima gitu Gue karena dari SMP udah gak mau sekolah Gue udah bilang Nyokap gue mau berhenti sekolah SMP Gue gak suka Gue gak suka akademis Gue udah bilang Tapi nyokap gue bilang Harus Harus gitu loh At least SMA Pas kuliah ya karena yaudahlah Kuliah tanggung lah gitu Nyokap gue bilang Gue sanggup biayain lu kuliah Kenapa enggak gitu Kecuali gue gak sanggup gitu Udah gue mikir yaudahlah Untuk nyokap gue Tapi pas tes BINUS Pertama kali itu bukan UMN BINUS Ditolak Terus nyokap gue juga masih kekeh Udah tau anaknya goblok Coba kampus lain Nyokap gue bilang gitu UMN Ditolak lagi Terus kenapa akhirnya Mutusin coba dua kalinya Di kampus yang sama coba Gak tau ya nyokap gue Yaudah Bunga kamu ikut Yogi tes Di permukaan 150 ribu Gelombang-gelombang ada banyak gitu loh Gue masuk ke gelombang kedua Waktu itu gue inget gue gelombang kedua Dan itu kalau salah Ampe lima gelombang Gue lupa lah Ampe gelombang berapa lah Tapi Ya itu intinya gue tuh Memang dari dulu Cita-cita gue itu Yang nyebrang dari Konfesional dan akademis gitu loh Karena gue tau Dari dulu tuh gue sadar diri Sama gue dikulik sama nyokap gue tuh Di teater Jadi gak pernah Dileasin matematika Apalah gitu-gitu Yang kayak anak-anak pada umumnya Gue dileasinnya tuh teater Terus kelas casting Jadi gue Terbiasa dengan kayak gitu Gak peduli sama pendidikan gitu loh Kayak yaudahlah Musik Dibilin nyokap gue gitar Bass gitu-gitu kan Jadi udah tuh musik-musik-musik Fuck school Pas tes kampus Ditolak dua kali Segoblok gitu loh Bayangin Isi kepala gue nih Sarang laba-laba cok Tapi iya sih Kalau gak ada si bunga itu Lu Sampai sekarang gak ketemu Alison anjim Iya makanya ini udah Udah kayak Guts plan gitu loh Kayak udah disiapin nih Emang Udah lu Jalannya begini Nah itu gue Jadi pilih UAMN Karena Itu Dan cita-cita gue Pas masuk UAMN pun gak berubah Tetep masih di musik Pas berubah-berubahnya Karena uang lagi Balik lagi Itu jadi Nah Pada saat Uang itu berubah Lu sebenernya masih pengen musik kan Belum bener-bener berhenti Mimpi lu Belum Nah itu tadi dia bilang Ada kemungkinan dia nge-ban lagi Tapi unik nih Ada saat Pas gue udah masuk UAMN Semester berapa gitu Di depan UAMN tuh ada Nama SDC kan bang Iya SDC bikin skatepark lah Betul Akhirnya gue beralih Karena musik dan skateboard itu Dan musik gue popang ya Jadi gak Cukup nyambung gitu loh Jadi akhirnya gue coba main skate Latihan-latihan Berdarah-darah lah Akhirnya gue seu ide bilang ke nyokap gue Gue mau ke Bali Nyokap gue gitu Nyokap gue bilang Ngapain lu mau liburan Enggak Gue mau hidup disana Gue mau jadi skateboarder Karena Bali adalah pintunya gitu loh Buat sponsorship Iya Jadi skateboarder di Bali tuh bisa hidup lah Gue bilang gitu Cokap gue kayak Lu aneh banget gitu Lu musik udah enggak Kuliah lu aja Sampai harus di Harus pake joki gue kuliah kan Terus Mau main skateboard Nyokap gue tuh udah sedikit kayak Gue what Punya anak satu-satu cowok lagi gue Gue mau Gue balik-balik berdarah-darah tangan gue Abis main skateboard Gue ngomong nyokap gue Gue mau ke Bali Gue mau jadi skateboarder profesional Karena disaat itu ada nama-nama Mario Palandeng Pevi Permana Itu dia hidup Hidup bener-bener hidup ya Gak gak Hidup berkecukupan lebih lah itu Dari skateboard Jadi gue kayak Trigger juga gitu Dan gue latihan tiap hari Kedara-dara Tangan sengklak-sengklak gitu Kayak Apa Ke seleo-ke seleo Gue seserius itu Gue kalo ada satu hal itu Gue pasti gue kulik Sampai mati Skateboard salah satunya Udah ke skateboard Ternyata kayak Pas nyokap gue bilang Udah lah Yang bener-bener aja Gue bodo enggak juga kayak Iya ya gue cuma perkara Depan kampus gue buka skateboard Kenapa gue harus jadi Profesional skateboarder anjing Aneh banget aneh Cita-cita gue Musik skateboarder Udah Terus akhirnya Merujuk ke Cita-cita lo yang sekarang Apa masih ada lagi Abis skateboard gue D.O Iya Kan SDC SDC tuh semester Lima kalo gak salah Empat lima lah Semester enam gue D.O Terus ya Masa cita-cita lo Nah iya abis udah bilang ke Bali Di Nyokap gue bilang gak usah aneh-aneh Berapa bulan kemudian Gue di D.O Nyokap gue kan makin kayak Anjing ini anak mau jadi apa Terus gue juga Dalam hati gue tuh Fuck gue hancur sih gue Gue mau jadi apa nih Gue udah gak tau mau disitu tuh Gue kayak Ya gue gak ada masa depan dah Bener-bener gue sudah Mengklaim diri gue Hidup gue fucked up Abis di D.O ya Karena musik udah stop Skateboard gak jago-jago banget Cuma perkara SDC punya skatepark Terus di D.O gue langsung kayak Fuck Fuck my life tuh di semester enam Abis di D.O itu tuh April April 2015 Gue di D.O Berarti berapa tahun yang lalu Ini baru masuk HP dulu kita kan Nah itu gue kayak Oh lu di D.O nya lebih dulu berarti ya Dari lu Lebih dulu Enggak soalnya Maksudnya gue emang gak D.O Gue kan mengundurkan diri kan jatuhnya kan Iya Sedangkan itu gue mengundurkan diri Sekitar 2016 akhir Gue 15 April Pantesan 2016 tuh Gue udah gak pernah ngeliat dia di kuliah co Enggak Gue udah Fokus Youtube Jadi tuh gue bener-bener Udah gak tau nih gue harus ngapain Nah itu Karena itu gue percaya Di kampus kita tuh si Pak Bapak Yang Ngajar di IKJ juga Bang Yang kacau banget yang Yang itu deh pokoknya deh Bapak Santuy Ada banyak Ada banyak IKJ IKJ Makbul Bukan Yang udah tua Yang ngomongnya Beler banget Pokoknya dia ngajarin kita The power of kepepet lah Itu Nah Di April itu Gue harus maksimalin semua otak gue Yang kosong ini Gue harus kayak Oke lu udah tau nih Lu fucked up Lu udah tau Lu udah DO Musik udah Canot Skateboard canot Ya do something Gue dari dulu Pengen jadi pro player juga sebenernya Main game gitu loh Udah Ini Gue memilih ini Itu Terus cita-cita lu Cita-cita lu Masih musik Sampai sekarang masih musik Masih musik Sampai sekarang masih musik Eh by the way ya Pro player juga salah satu Cita-cita gue Makanya gue kejar abis-abisan Sampai gue umur 24 kemarin 24 gue akhirnya bisa jadi pro player Jadi dari kecil itu Gue pengen jadi pro player Kesampean di umur 24 Pokoknya gue kalo udah satu Yang pengen gue tujuh Harus gue tujuh Harus nyampe Itu umur 24 Ternyata Pas udah nyampe Jadi pro player Oh begini rasanya Udah Kepuasan buat Ya gue berhasil jadi pro player Udah terus berhenti Sebatas itu dong gue Yang penting kecap Nyampe lah ke cita-cita gue Makanya nyebrangan dari kalian tuh Gue paling tolol co Berarti bisa disimpulkan untuk sekarang Kita masih belum mencapai cita-cita kita ya Belum Nggak ada yang capek Gue pengen jadi rockstar Bener-bener pengen gue Kayak Ngeband di Apa Gore besar gitu Pengen gue dari dulu Musik kayak bukan Kayak kita kan youtube fanfest sebenernya Manggung kan Wah gitu Tapi Gue bukan pengen gitu gitu Gue pengen orang Oh ego musisi Banginnya lu manggung Iya Band gitu loh Bukan ego youtuber gitu Mas itu cita-cita gue sih Musik Tapi gue Ya itu gue Mungkin hidup gue emang agak komedi co Lu kan Ini guys Gue ada nama panggung buat lu sih Apa Kalau misalkan lu ntar jadi musisi Anak pulau Island boy anjing Island boy cuma ditranslate cowo Island boy Lu translator lu Cuma ditranslate Kan lu kan seringan nyanyi kayak gitu kan Itu jadi nama panggung lu sih gokil lu sih Enak pulau Translate anjing Iya tapi Nih Oke kita kan tadi udah cita-cita kita Cara kita Perjalanan kita menuju cita-cita Perjalanan kita menuju cita-cita kita kan Nah Iya Dan kita semua ternyata ter Terdamparnya di Youtube nih Iya Kan lagi istirahat dulu kan Ibaratnya istirahat untuk mencapai cita-cita gue nih Cita-cita kita nih Iya Kalian masih mau lanjutin cita-cita kalian apa? Mau Mau kan Gue harus mengubah kalo gue Gue mau Cita-cita gue pengusaha Kayak gimana gue mau jadi dokter Sekarang gue tanya Dia gak bisa Dia harus ubah Dia udah tetap Dia harus ubah gue Gue gak bisa Lu sama gue bisa goy Iya Nah kita ibaratnya lagi terdampar di pulau Youtube nih Kenapa Tadi kan gue udah tuh Karena gue udah Paktap di Pas abis di DO Gue udah gak tau harus ngapain kan Kenapa kalian Youtube Gue Dari gue Dari Mambang Kenapa kita nge-Youtube Iya kan Kenapa kita nge-Youtube Tujuannya lu dokter Tujuannya lu bisnis Kenapa nih Ah Upload video gitu Itu yang beda Dari dokter Dan beda dari bisnis loh Ya Mungkin gue bisa jawab Di video selanjutnya gak sih Anjing banget Dibikin seku Betul Iya gak sih bro Betul banget Iya gak sih di podcast selanjutnya Di podcast selanjutnya Coba gue bisa ngasih Hin aja gitu loh Kayak Lebih ke Secara Gak sengaja Dan menyalurkan hobi sih Itu Awalnya Mulanya kayak gitu Oke Lu Kyong Kalau gue hinnya Pengalihan diri dan pencarian jati diri Pengalihan diri dan pencarian jati diri Lu sendiri gue Gue ya tadi gue Money Terbentur sama semua hal yang bikin gue fucked up aja Di Pas diri Oh Oke mari kita bahas itu di podcast nanti Dia panjang lebar Kita ke cita-cita Tapi kan intinya itu Cita-cita kita Itu rambut bisa diangkat-angkat Kan gue bilang ini bukan rambut Siapa yang bilang rambut Coba angkat Coba angkat Jangan dong Jangan dong Tadi gue bilang Jambak 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 Dia pas begini kenapa Rambut Itu semi-week bukan sih Iya gue bilang bukan rambut ini Oke Cita-cita kita Semua sudah Tersampaikan Terbongkar Bukan gagal ya Belum Belum mencapai Eh kalau gue gak bisa Kalau gue gak bisa Udah Gak tercapai kalau gue Kalau gue udah gak tercapai Tapi ini Kalau ngomong cita-cita Tercapai atau tidak tercapai itu Tergantung bukan tergantung Dari sukses atau enggak ya Kadang-kadang ada yang misalnya Jadi dokter tapi gagal gitu misalnya Atau jadi pilot-pilot gagal gitu Jadi kalau menurut kalian gimana Mencapai cita-cita itu Cita-cita itu apakah Dianggap dia sudah mencapai Cita-citanya apabila dia Berhasil di bidang itu Atau enggak Kalau dia udah Berubah ibarat Ini kan ngomongnya profesi ya Kalau profesinya udah berubah Cita-cita ya berarti Cita-cita lu udah sukses cok Cita-cita lu udah bener Cita-cita gue Misalkan jadi dokter nih Tercapai Kalau beneran gue jadi dokter Tapi lu gagal ternyata Itu udah tercapai Cita-cita gue udah jadi dokter Udah tercapai Menurut kalian gitu ya Karena ada banyak hal juga sih Kayak Kalau dari orang tua-orang tua sih Misalnya lu udah mencapai cita-cita lu Tapi lu enggak sukses Lu dinyatakan Ya enggak berhasil gitu loh Mencapai cita-cita lu Enggak berhasil Bukan berarti enggak mencapai cita-cita Berhasil apa enggaknya Emang tergantung Tuhan juga bro Itu mah kalau udah Kan berhasil apa enggak Dari karir lu ya Kayak apa enggaknya kan Lu bisa ngasilin berapa Gitu-gitu kan Kalau sukses apa enggak Sukses mencapai cita-cita Tapi enggak kaya Kayak gua Gua sukses mencapai cita-cita Gua jadi pro player Tapi itu bukan untuk gua hidup Ya gua merasa gua udah sukses Mencapai cita-cita gua Di pro player Tapi gua enggak kasih piala Gua enggak apa Tapi gua merasa gua udah sukses Di pro player gitu Yaudah gua udah tercapai lah Cita-cita gua Karena tujuannya tuh Mencapai cita-cita Bukannya Ya lu harus kaya gitu Atau harus sukses Dari cita-cita lu Tujuan kita Mencapai cita-cita Gitu Udah semua ya Udah Apa ada lagi? Udah lah Kita ketemu lagi Di jumpa berikutnya lah Cukup unik sih Cukup unik sih cerita-cerita kita Yang kali ini nih Konklusinya sih ya Banyak ya Konklusinya kita bertiga Belum mencapai cita kita Masing-masing Tapi sebenernya dibilang Belum tercapai Gua udah Dia udah nge-ban loh Udah manggung kemana-mana Berarti Dengan kata lain Udah tercapai dong harusnya Enggak gua mau jadi rockstar Cita-cita gua rockstar Dia mau jadi cita-cita dia rockstar Rockstar Bukan manggung Kalau pro player ya Cita-cita gua Gua pro player Mungkin kalau di saat itu gua bilang Cita-cita gua pengen Ngangkat piala Nah tuh Sampai sekarang belum tercapai tuh Cuma kan gua cuma pengen Nyobain di e-sports scene Terus cara kita mencapainnya Juga sama hidup kita ini Dari yang Jadi pengen Hyuga Jadi yang cita-cita Pengen Apa Sampai kuliah Sampai itu Sih cukup unik Ini Anonta pasti Baru pertama dengernya gak nih Kejadian Kejadian bodoh Ya yang disimpulkan Bodoh aib-aib Sebenernya yang disimpulkan Dari homie mbak ini ya Akademis terbodoh tuh Gua sebenernya guys Gua tuh goblok banget Akademis Gua gak bisa gua Kok lu orang bisa sekolah dah Respect yang bisa sekolah Sumpah Gua sekolah bisa sih Gak bisa gua sekolah Sekolah bisa Bagus atau belumnya Belum tau gitu loh Gak maksudnya kalian Kalian enjoy Dateng ke sekolah Jam 7 pagi Belajar Ya karena gua demen Belajarnya Gua gak enjoy sebenernya Gua gak enjoy Terutama Kalo gua fisika Fisika kimia tuh gua demen Gua killer Gua ingin tau Berarti Kalo dari intara kita urutin ini Si Bambang tuh masih seneng belajar Kalo gua Bisa menghafal Tapi alasan pertama gua ke sekolah Adalah karena gua bisa naik motor gua sendiri Ke sekolah Yang bikin gua semangat cuma itu Motor balap gua Gua belajar sih belajar Demen gua belajar Tapi bukan akademis gitu loh Akademis tuh kayak Takut gua sama akademis Kalo gua lebih kayak ini sih Kalo gua lebih bukan Gua demen belajar atau kagak Kalo gua udah pengen tau sesuatu Gua harus tau jawabannya Itu gua Iya Gua juga begitu Gua lebih kesitu Betul Makanya kenapa kayak Kayak gua demen fisika Gua demen kimia Kok bisa ya Misalkan atau biologi nih Kok bisa ya Bunga mekar Kayak gitu loh Gimana nih Betul betul Gua lebih kesitu gitu loh Kok bisa Bambang aneh gitu kan Kok bisa Iya Oh gua lupa sebut lagi dulu Gua sempet berubah juga cita-citanya Apa Karena udah ini Dulu gua sempet pengen jadi psikolog Tapi itu udah Udah lama Udah lama Oke dengan Bambang yang jadi psikolog ya Berarti itu masih bisa tercapai bang Kalo psikolog bang Enggak co Harus belajar lagi co Enggak bisa lagi Itu harus ada kuliahnya lagi Masih bisa Dokter yang udah gak bisa Kuliah lagi Kalo psikolog lu harus kuliah lagi Kuliah lagi Kalo lu kuliah lagi bisa cuman Bisa psikolog Lalu doktal kan udah tutup tuh Udah gak mungkin bisa tuh lu Dengan Cinta-cinta Bambang yang baru Menurut psikolog itu Tujuin ditutup sini Closing cong Dia pasti lupa Dia pasti lupa Closing kita kayak gimana Keterlaluan Wah sumpah Closing cong Closing itu apa sih Lu hafal gak Sampai jumpa Oh iya Gue sampai jumpa Sampai jumpa Di Homepimpah Nacho Selanjutnya Terikutnya Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax